Upaya Amerika Serikat untuk melakukan pembatasan perdagangan terhadap akses teknologi maju mendapatkan kecaman dari Cina. Menurut Menteri Luar Negeri Cina, aksi pembolkiran itu sangat membuat hubungan kedua negara ekonomi terbesar di dunia itu menjadi tidak stabil. Amerika Serikat telah merancang berbagai taktik untuk menekan Cina dan terus memperluas daftar sanksi sepihaknya. Sehingga mencapai tingkat absurditas yang membingungkan Amerika Serikat terobsesi untuk menindas Cina. Hal ini pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri, kata Menteri Luar Negeri Wang Yi. Wang juga memperingatkan Washington agar tidak berusaha menjadikan negaranya berada di urutan terbawah dalam rantai nilai. Komentar diploma tertinggi tersebut muncul ketika pemerintah Amerika Serikat menekan sekutunya untuk lebih memperketat pembatasan akses Cina terhadap teknologi semikonduktor. Amerika Serikat mengatakan, kendali besar-besaran terhadap kemampuan Beijing untuk memperoleh chip canggih. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran keamanan nasional bahwa teknologi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan militer Cina. Wang mengatakan, meskipun ketegangan dengan Amerika Serikat telah membaik sejak presiden Xi Jinping bertemu Biden di California pada November lalu. Bagi Wang, Amerika Serikat telah gagal memenuhi semua janji yang dibuat selama pertemuan puncak tersebut, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Akses terhadap teknologi canggih telah menjadi tantangan utama ketika Cina berupaya menjadi pemimpin utama dalam teknologi chip. Hal ini ditujukan untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang bagi para ekonomiannya yang sedang lesu.